selamat mencumbu matahari pagi di akhir pekan yang ceria ini jumpa lagi dengan Bias FM bareng wanita pecinta kopi yang akan menghangatkan hari ini dengan kebahagiaan yang luar biasa dan tema pembahasan kata dan logika hari ini akan memberikan tips dari curhatan sahabat-sahabat online virtual dan berbagai sumber lainnya, jadi wanita pecinta kopi dan Bias FM mudah merangkum beberapa kategori-kategori dan temanya hari ini adalah tipe pria idaman yang selalu menjadi incaran para wanita pernah gak sih sahabat online sahabat virtual lainnya memiliki pria idaman kalau Bias, pria idamannya tinggi gede kayak John Abraham ya punya bulu-bulu gitu sedangkan kalau wanita pecinta kopi itu melihat pria itu dari sisi kebersihan jadi kalau ngelihat cowok wanita pecinta kopi selalu melihat kuku-kuku jemarinya dulu kalau misalkan kuku-kuku-kuku jemarinya udah bersih berarti itu patut untuk didekati asik ya kan oke ada nih sahabat-sahabat online beberapa ya tipe pekal pria idaman yang menjadi incaran para wanita salah satunya adalah memiliki status sosial yang ini memiliki status sosial maksudnya bahwa pria dengan status sosial yang tinggi masih menjadi incaran wanita-wanita cantik hal ini dibuktikan oleh sebuah penelitian dari Carvin Metropolitan University pada 2014 bahwa pria yang memiliki apartemen mewah dinilai lebih menarik dibanding pria yang sangat sederhana lalu kemudian yang kedua adalah pria yang terlihat lebih tua atau lebih dewasa para perempuan yang mandiri secara finansial ternyata menyukai pria yang lebih tua dari dirinya para pria yang lebih tua dianggap lebih matang dalam segi pemikiran dan berbagai hal betul apalagi di finansial ya contohnya WPK nih WPK tuh paling senang pria-perempuan yang bersih dan sedikit lebih dewasa karena apa saat kita mencoba untuk menjalin sebuah hubungan dengan seorang pria apalagi kalau sudah finansialnya udah mapan itu tidak menunjukkan untuk menolak kalau misalkan wanita ini atau saya mengajak dia untuk kejenjang yang lebih serius dalam artian menikah karena kalau misalkan kita memilih pria yang belum matang dalam segala segi usaha ataupun finansial atau mungkin kesuksesan karirnya akan terus memikirkan bahwa saya ini masih harus mencari rejeki harus terus bekerja untuk membiayai adik-adik sekolah ataupun membiayai keluarga jadi masih banyak alasan yang terlalu menurut saya itu terlalu keliseh bahwa menikah itu tidak butuh dengan biaya yang banyak menikah itu yang penting kesiapan mental kalau mental dan pikiran kamu udah siap bahwa kamu bakalan bertanggung jawab pada seorang wanita atau seorang pria ke wanita kamu itu sudah siap banget untuk menikah yang ketiga pria idaman wanita selanjutnya adalah mempunyai bulu-bulu alias berjenggot hal ini dibutuhkan oleh penelitian tahun 2013 di University of New York Wallace ternyata rambut wajah ini tidak hanya berkolerasi dengan kederuasaan maskulinitas tetapi juga dengan dominasi dan agresi kemudian pria yang berotot pria yang berotot itu yang penting jangan kemayu ya karena zaman sekarang itu pria yang berotot banyak juga yang kemayu nah bahwa tidak heran jika para wanita lebih menyukai pria yang memiliki tubuh atletis dan sedikit berotot menurut hasil penelitian para pria berotot dianggap memiliki keberhasilan reproduksi sehingga sangat cocok dijadikan sebagai pasangan hidup atau hubungan jangka panjang wow kemudian sifat positif dalam sebuah penelitian yang dilakukan di China pada tahun 2014 disebutkan bahwa para pria yang memiliki sifat positif seperti kejujuran dan kebaikan dinilai lebih atraktif para wanita lebih memilih pria dengan tipe ini dibandingkan dengan fisik yang menarik tetapi memiliki sifat negatif seperti itu jadi kalau disana itu di daerah China itu kalau misalkan tampang doang mereka tuh gak butuh jadi harus dengan terus yang selanjutnya nih tanpa disadari pria itu sering memakai pakaian yang sedikit berwarna ternyata salah satu idaman wanita itu adalah pria yang menyukai dan memakai pakaian berwarna merah nah ini agak cerah-cerah sedikit seperti hari ini percaya atau tidak ternyata pria yang mengendahkan pakaian berwarna merah dianggap lebih mempesona penelitian penelitian ini dilakukan oleh studi lintas budaya pada tahun 2010 dengan peserta dari negara China, Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat menariknya para peserta tersebut tidak menyadari bahwa pria dengan pakaian berwarna merah akan mempengaruhi persepsi mereka terhadap daya tariknya seperti itu kemudian pria idaman wanita selanjutnya adalah humoris pria yang tampan akan kalah dengan para pria yang mampu membuat para wanitanya tersenyum dan tertawa setiap saat oke tidak ada hari tanpa bahagia kemudian memiliki hewan peliharaan kalau ini si WPK tidak suka kalau cowok suka memiliki hewan peliharaan tapi kalau biasa sangat menyukai binatang juga berarti dia sukanya cowok yang suka memiliki kasih sayang terhadap peliharaan oke memiliki hewan peliharaan mungkin ini sedikit terdengar aneh tetapi sebuah eksperimen pada tahun 2014 dari Rupim Academic Center di Israel dan University of Mediskan mengungkapkan bahwa pria yang memiliki atau memelihara hewan peliharaan dinilai mampu berkomitmen jangka panjang oh berarti mungkin karena pria ini suka membagikan kasih sayangnya jadi istilahnya itu dia tidak cepat emosian mungkin seperti itu sangat bisa melulukan hati para wanita asik gak tuh kemudian aroma tubuh yang harum nah kalau bias suka cowok-cowok yang harum sedangkan WPK gak sanggup kalau cowok itu terlalu memakai farfoam karena WPK itu sangat alergi dengan bau-bau yang terlalu wanginya berlebihan benar-benar beda 180 derajat ya nah aroma tubuh yang harum hanya dengan menggunakan wawangian akan membuat para pria lebih percaya diri dan tampak lebih menarik bagi orang lain termasuk bagi seorang wanita kemudian melakukan pekerjaan sukarela ya memang benar pria yang mampu melakukan sebuah pekerjaan dengan sukarela dinilai lebih memiliki daya tarik bagi para wanita ya yang jiwa sosialnya tinggi ya kemudian pamerkan bekas luka bagi anda yang memiliki bekas luka ini khusus pria ya sudah saatnya untuk memamerkannya di depan umum ternyata bekas luka pada tubuh pria saat terjatuh dari sepeda motor bisa membantu untuk menarik lawan jenis dan mampu membuatnya jadi pria idaman ini sedikit agak aneh ya kalau menurut bias dan WPK bahwa tanda luka itu bisa membuat seorang wanita menarik kalau bagi saya kalau misalkan mukanya ada sedikit luka itu bakalan sedikit membuat serem ya tapi itu tergantung daya tariknya ada dimana tergantung pada ladies tergantung pada wanita sahabat kita nih mau pilih yang mana apakah ingin memilih yang finansialnya yang sudah mapan atau kesuka pria yang berjenggot berotot sikap positif atau mungkin yang suka berpakaian yang warnanya agak cerah kemudian ada pria tipe kekal yang humoris memiliki hewan peliharaan terus yang aroma tubuhnya yang sangat wangi melakukan pekerjaan sukarela dan suka memamerkan bekas luka tanpa sengaja atau mungkin lukanya itu tidak bisa sembuh seperti dia yang telah meninggalkan luka di hatiku kok jadi baper oke semoga para wanita di luar sana memiliki tipe pria idaman ya dan semoga apapun yang kamu pilih apapun yang kamu jalani untuk hubungan saat ini semoga tetap selalu lancar diberikan kasih sayang yang sangat luar biasa dan setiap ada masalah bisa diomongin dulu karena setiap permasalahan itu pasti ada jalan keluarnya oke sahabat online oke kayaknya tips hari ini sudah cukup banget ya bagi para ladies yang ingin mencari tipikal pria idamannya masing-masing tetap stay tune di Biasa FM Menita Pecinta Kopi jangan lupa untuk bahagia selalu terima kasih sudah menjadi pendengar yang baik dan kita akan bertemu lagi di pembahasan selanjutnya dan untuk dan untuk sahabat online lainnya silahkan tinggalkan komentar tentang tipikal pria idaman kalian nah kita akan tahu siapa aja nih gimana aja ini tipikal pria idaman kalian ya di kolom komentar di youtube wanita pecinta kopi tetap semangat berkarya tetap fit selalu jaga kondisi kesehatan untuk saat ini karena kita masih dalam suasana pandemi dan salam sayang selalu untuk hari ini bye bye selamat Terima kasih.